Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan mengkabarkan ada menginformasikan ya teman-teman ini entah mengapa tadi malam saya mengantar orang ya itu tiba-tiba dalam perjalanan pulang itu mogok eh pengisiannya itu ngedrop ya teman-teman tapi Alhamdulillah dengan teknik yang saya gunakan ya karena pada malam hari kan kita menggunakan lampu-lampu besar Hai jadi setiap saya berhenti di lampu merah saya on-kan dulu maaf saya off-kan nanti kalau jalan kita on-kan lagi ya itu teknik saya waktu perjalanan malam hari karena pada malam hari kita harus menyalakan lampu besar ya ini ini yang terjadi pada mobil espas ini waktu stasioner akhirnya dia itu kualitasnya ya nggak stabil ya dia kadang turun ke 10 11 gitu karena RPMnya rendah sehingga kualitasnya menurun ya namun dalam kecepat saat putaran mesin naik dia akan nambah namun tidak maksimal ya dia hanya mentok di 12.5-13 volt padahal kalau untuk mengisian biasanya kalau normal ini sampai ke 14.5-15 kurang sedikit ya tapi ini tiba-tiba ngedrop ya makanya untuk pagi ini saya akan mencoba cek ya cara mengeceknya itu nanti kita lepas salah satu kepala aki ya di sini kepala aki negatif atau positifnya kita lepas bila mobil ini mati berarti terjadi kerusakan pada alternator ya teman-teman pada alternator itu terjadi mungkin apa ya ada yang rusak komponennya baik itu angker motor ataupun carbon brush atau prostel ya teman-teman ini saya nyalakan dulu ya ini alternator untuk kemagnetan kemarin saya cek masih ada ya namun untuk bagian belakang mungkin dari carbon brush plus ataupun IC ya kita tidak tahu ya nanti kita cek coba terus untuk lilitan baik rotor ataupun stator ya nanti juga dicek sekaliannya ini tampak AC ya begitu saya nyalakan AC langsung drop berkurang ya karena untuk magnet platnya ini juga stroomnya cukup besar ya untuk menghisap daya aki ya nanti kita coba semoga bisa menjadi informasi buat teman-teman ya yang mengalami hal sama seperti saya ketika berjalan matang hari namun pengisian masih mau berjalannya namun tidak maksimal gitu intinya nanti caranya seperti itu tekniknya saat di lampu merah ataupun berjalan pelan kita matikan lampu besar dia nanti akan tetap jalan ya untuk pengapian saja ya Hai jadi mobil tetap hidup Oke kita cek nanti ini mobil sudah saya hidupkan ya namun yang saya yang saya heran sekarang sudah normal lagi teman-teman Hai itu disana sudah terpelah ini 13 ya teman-teman 13,5 pada stasioner kemarin waktu saya perjalanan malam-malam hari itu ngedrop sampai ke angka 11 sampai 10 ya 10 volt kalau ini kenapa tiba-tiba sudah normal ya teman-teman ini maaf ya teman-teman ini mobilnya ini krok-krok itu karena penelpot saya itu rusak ya ini coba saya lepas ya itu positif baterainya ini biasanya kalau ada kerusakan di alternator dia akan mati ya sudah saya lepas semuanya namun mobil tetap hidup ya teman-teman ini berarti ini kerusakan bukan pada alternatornya sudah saya lepas dan masih berfungsi dan baiknya biasanya kalau ini kita lepas positif positifnya dia akan langsung mati ya mana ini kita biar satu ini ini normal tidak ada eh pilek ya hari-hari-hari rupa negatifnya yang tidak lepas jadi positif kita coba lepas negatif negatifnya negatifnya kita lepas apakah ia masih hidup atau mati oke ya ya masih hidup ya teman-teman berarti ini tidak ada peliru kerusakan pada alternator ya mungkin ya nggak tahu tadi malam kenapa ya tiba-tiba ya turun drop sampai ke 10 11 voltase ini sudah saya lepas mesin masih hidup kita cek voltase nah diangka malam 14 naik teman-teman Oh sepuluh biak 10 11 ya Oke jadi itu saja ya teman-teman informasi dari saya apabila mengalami hal ya voltase drop saat malam hari kita kurangi lampunya saja kita tidak usah melakukan lampu saat pelan ataupun di lampu merah ya kita berhenti dan saat jalan kita melakukan lagi ini alhamdulillah sudah normal namun nanti set tetap saya lakukan pengecekan ya atau kabel-kabel yang menyentuh ya jadi menyebabkan drop oke terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat air kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu ini sudah normal kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati